Terjanji ku menjaga Beberapa waktu lalu memang beredar berita bahkan tersebar undangan bila Reno Barak dan Syahrini akan segera menggelar resepsi pernikahan pasca keduanya resmi menikah pada 27 Februari lalu di Tokyo, Jepang dan tepat tadi malam, acara spesial tersebut pun akhirnya digelar secara private di sebuah hotel kawasan Jakarta Selatan Di balik acara yang terlihat mewah dengan dekorasi megah penuh bunga dan hiasan kristal Reno tampak gagah dengan balutan jas berwarna hitam Sedangkan Syahrini terlihat anggun dengan gaun pengantin berwarna putih yang panjang menjuntai hingga ke lantai Hari ini sebetulnya bukan resepsi teman-teman Hari ini adalah dinner selaturahmi Jadi tidak ada resepsi Beda barangkali ya, kalau resepsi aku harus berdiri kayaknya salaman, antri Kalau ini enggak, kita hanya makan malam, bercanda tawa Sama-sama ngebrol, ya selayaknya orang mengadakan dinner dan selaturahmi Dan Alhamdulillah hari ini bisa terrealisasi karena waktunya bertepatan dengan tiga hari lagi menjelang bulan Ramadan Kepada yang tercinta Setelah resmi menikah, lalu bagaimana rencana Reno dan Syahrini seputar ngomongan? Semoga didoain aja, enggak nunda-nunda sih Enggak nunda-nunda sedikasihnya aja sama Allah Semoga inces mengandung segera Ganbate, ya kan? Oke, biasa aja Semoga inces diberikan keturunan ya sayang Semoga bulan ini Lalu apakah Syahrini dan Reno Barak mengundang Luna Maya Serta teman-teman terdekatnya dalam acara spesialnya kali ini? Oh Luna Maya diundang Luna Maya sama teman-temannya Ayu Dewi semua diundang Tidak ada yang enggak diundang Bukan begitu sayang Enggak diundang Enggak tahu Tanya sendiri sama orangnya, sama teman-teman yang lain Tapi kalau aku pribadi sih emang enggak diundang Karena kan juga mungkin kan untuk teman-teman terdekatnya kali ini Love is the best place to find the love is the bar is where I go Rupanya dari cukup banyak tamu undangan yang datang dalam acara Galadiner Reno dan Syahrini Terlihat beberapa teman selebritis yang ikut hadir memenuhi undangan Seperti Raffi Ahmad dan pengacara kondang Hotman Paris Ya kita mah diundang ya seneng Alhamdulillah datang aja gitu Undangan via WhatsApp dari Syahrini-nya, dari Syahrini-nya Katanya sih yang undangnya 800 orang Enggak sampai 1000 katanya ya Berapa ya? 500 orang aja Jadi 500 gue kenal 400 lah Enggak tahu Katanya undangannya itu hanya dinner doang Semula rencananya tanggal 27 di Bali Tapi alasan keluarga akhirnya enggak jadi gitu loh Saya takut terlambat, takut dianpolo lagi sama Syahrini Semoga bahagia, semoga sukses perkawinannya Seperti Hotman Paris Now my bedsheets smell like you Every day discovering something brand new